Banyak orang yang menentang Islam Mereka seperti Mereka seperti Al-Muhammad, Baruch dan lain-lain Mereka juga beradil Dan berkumpul Di alzab oleh Allah SWT Jadi kita masuk dalam Tepuk dadah Tadi iman Tepuk dadah dan selain Dan maksudnya kita akan mengikut Jadi Bakinan Tuhan untuk Mengutama sekali cerita Orang yang menguntungkan Pada malam ini kita rasa betuah Mendapat bersama dengan ustaz Ahmad Jalani bin Abdul Ghani Yang berumur 45 tahun Mereka lagi Dan Tepuk dadah yang berkembang terhadap Alamat kerajaan Kedapak bin Tuhan Amizal Jalani Yang menggantung Bukak-bukak-bukak Dalam kegembangan Dalam panah-panah Sibu empat tahun itu Di pendatang kemudian Dersiapkan kelahiran Ekonomi Ekonomi Ini adalah TGT BSD Islamic Finance Dumpang University Master of Law Islamic Finance International Islamic Indonesia Dalam di syariah Indonesia Dan lain-lain Banyak Beri lulusan Yang Ada Dan Sambil lagi Enam Pencataman Biotata Negara Jabatan Tenggungi Dan sebagainya Itulah sebagainya Semoga Dikatakan Matapakan Ustaz Di Tenggungi Saya Dampaklah Mengenai Masa yang panjang Saya Dikatakan Ustaz Semoga Mengenai Dikatakan Dikatakan ini Masa yang Diklian Tidak Tidak Dikatakan Dan Taju Dikatakan Dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Yang saya pun tak sempat nak berkenalan tadi Saya dipahamkan Tuan Imam tidak ada pada malam ini Yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid Kampung Jambu, Panji, Kota Baru, Kelantan Pegawai-pegawai masjid seterusnya saudara-saudari sahabat sahabiah Muslimin-Muslimat mudah-mudahan di dalam rahmat Allah SWT hendaknya Pada malam ini sebagai permulaannya untuk pengetahuan saudara-saudari Muslimin-Muslimat sekalian Saya akan bercakap sekitar tajuk Adakah kita ini telah pun mengikut baginda Nabi SAW 100% Tajuk dia mudah sahaja Apakah kita ini benar-benar berada di atas landasan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Apakah perintah-perintah dan sekitar larangan-larangan Dan kita ingin menghitung Membuat koreksi Melihat kembali Amalan-amalan kita Apakah kita ini benar-benar Menjadi umat Muhammad SAW Yang solid Ataupun bagaimana Sebab ada kalanya Orang-orang Islam ini Benar-benar Ingin menjadi Pengikut ataupun umat Muhammad SAW Yang bulat Tetapi sebahagiannya Acuh tidak acuh Ataupun seperti Melepaskan batuk di tangga Kalau mengikut kata-kata orang Melayu Jadi bersempena dengan Ma'al Hijrah ini juga Saya sebarang sedikit Kita akan sentuh Berkenaan dengan Ma'al Hijrah Ataupun Hawal Muharram Dan isu-isu yang berkaitan dengannya Sedang hadirin mu'minin Maka saya mulakan dengan Firman Allahus Subhanahu Wata'ala di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanurrajim Wa minal nasi Man ya'budullaha Ala harf Fa'in asabahu khayrunitma'an nabih Wa in asabatahu fitnatan Qalaba'ala wajhihi Khasirat dunya wal akhirah Zalikahu wal khusranul mubim Sadakallahul azim Maksudnya Ada di kalangan manusia Yang menyembah Ataupun beribadat Kepada Allahu Ta'ala Dengan cara duduk di Tepi Dengan cara duduk di Pinggiran Jika sekiranya Dia mendapat kebaikan Maka dia akan Seronok Dia akan tenang Tenteram Dengan Islam Dengan beribadat Kepada Allah Ta'ala Maksudnya Kalau dengan cara Beribadat Kepada Allah Ta'ala itu Kalau dengan cara Berada dalam Islam Ataupun menjadi Umat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu mendatangkan Kebaikan untuk dirinya Maka dia akan Seronok Dengan keadaan itu Dan dia akan teruskan Keadaan itu Tapi Allah Ta'ala kata Jika sekiranya Dia dapati bahawa Dengan dia berada Dalam Islam itu Ataupun mengikuti Ajaran Nabi itu Menyebabkan Dia Diuji Ditimpa Musibah Ataupun datangnya Mehnah Ataupun Tribulasi Kesukaran Kepada dirinya Maka Allah Ta'ala kata Orang ini Dia akan Berpaling Dia akan berpaling Daripada Ajaran Islam Yang demikian itu Adalah Kerugian yang Amat nyata Sebab apa Kerugian yang Amat nyata Allah Ta'ala kata Sebab Dia akan Mengalami Kerugian Di dunia Dan juga Di hari Akhirat Sedang hadirin Muminin Apa Maksud Daripada Firman Allah Ta'ala Yang kita baca Sebentar tadi Maksudnya Begini Allah Ta'ala Dia buat Satu Perumpamaan Nak bagi Kita mudah Faham Perumpamaan Yang bagaimana Perumpamaan Dengan Cara Wa minal nas May ya'budullah Ala harf Dengan Cara Keadaan Orang itu Dia duduk Di mana Iaitu Orang itu Allah Ta'ala Kata Ada di kalangan Manusia Dia beribadat Kepada Allah Ta'ala Dengan cara Duduk di tepi Macam malam ni Tuan-tuan tengok Siapa yang duduk Kat tepi Tengok Tak ada kena mengena Dengan tuan-tuan Malam ni Tak ada kena mengena Cuma Nak bagi contoh Kan Bagi contoh Tengok Siapa yang duduk Kat tepi Apa untung Duduk kat tepi Boleh tak Pakcik bagitahu Siapa-siapa Bagitahu Yang duduk kat tepi Apa untung Duduk kat tepi Nak banding Dengan orang Duduk kat tengah Senang Nak Keluar Kan Senang Nak keluar Kakak-kakak Bukan niat lagu tu Kan duduk kat belakang Bukan niat macam tu Cuma kita nak Buat Perbandingan Sebab Perbandingan ni Allah Ta'ala Yang buat Duduk kat Tepi Untungnya macam ni Kita datang Dengar ceramah Contohnya Kan Ataupun ada majlis Apa-apa Ada majlis Pasal apa Kita tak duduk Kat depan ni Sebab kita tak berapa Nak yakin Ataupun kita ada Kita duduk fikir Kita nak tengok dulu Keadaan tu macam mana Ataupun mungkin Kita ada masalah Sakit perut ke Kerap nak pergi Bilik air Nak kencing Menyebabkan senang Nak ulang-alik kan Kalau kita duduk kat depan Ustaz ni Lagi nak kena bangun Orang semua pakat pandang Kan Lepas tu pula Kalau orang ramai Nak keluar Payah Jadi Hak senangnya Duduk kat tepi Dekat dengan pintu Kalau Ustaz mengajar Malam ni tak sedap Kita cabut Lepas 10 minit Kita cabut lah Kan takde orang tahu pun Takde orang tahu Kita senang nak cabut Ok Ustaz Terima kasih Dia ada Dia pun cabut Itu perbandingan Yang Allah Ta'ala Nak cerita macam mana Ada manusia ni Dengan agama Allah Ta'ala Dengan akidah Islam Dalam soal Iktiqat Keyakinan Dia bukannya betul-betul Bulat Dengan Allah Ta'ala Dia bukan betul-betul Bulat Menjadi umat Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi Dia ada satu Apa yang kita panggil Sebagai Reservation Dia reserve sikit Maknanya dia tidak betul-betul yakin Dengan ajaran Islam Dia nak tengok keadaan macam mana Saya nak bagi contoh Bagi mudah kita faham Tuan-tuan sekalian Ada orang Tuan-tuan sekalian Dia rajin datang semayang Dia rajin datang semayang Sebab apa dia rajin datang semayang? Sebab bila dia datang semayang Kek lagi Ada ceramah ke kuliah Lepas ceramah ke kuliah Ada orang jamu nasib Ataupun Bila dia datang semayang ni Kek lagi Dia boleh kenal ramai orang Dia boleh Dia boleh kenal Datuk tu Tan Sri ni Doktor tu Dan sebagainya Ataupun dengan Dia datang semayang ni Jiran-jiran dia kata Oh Bagus budak ni Ramai orang nak buat menantu ni Dia suka Benda-benda macam tu Menyebabkan dia rajin Datang semayang Tapi bila ada je halangan Bila ada orang kata Sikit dan sebagainya Menyebabkan dia Merajuk Dia tak mahu datang semayang Ada ada orang Perangai lagu tu Jawapan dia ada Maknanya Islam ni Satu agama Yang mana Tak kira Sama ada tuan-tuan datang semayang ni Tuan-tuan untung ke Hugi ke Yang benda yang paling penting Apa dia Mardatillah Keradaan Allah Ta'ala Orang puji ke Orang kutuk ke Yang penting Pahala di sisi Allah Ta'ala Sama ada panaskah Ataupun hujan ke Yang penting Kita mendapat Keradaan Allah Ta'ala Itu yang dia nak Tuan-tuan sekalian Jadi kalaulah Di kalangan kita Dia duduk Dalam Islam ni Sebab Dia Suka orang puji Dan sebagainya Maka orang yang macam ni Dia termasuk dalam Ayat tadi Ayat ini sebenarnya Sedang hadirin mu'minin Diturunkan oleh Allah Ta'ala Mengenai Orang-orang yang Masuk di Islam Tapi Iptiqat dia Tidak kejap Iptiqat dia Tidak kejap Maka kita orang Islam Kita kena pastikan bahawa Keyakinan kita Benar-benar Kejap Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mudah Digoyangkan Tidak mudah Digoyangkan Saya Kalau saya baca Khutubah Tuan dan sekalian Dalam khutubah yang kedua Saya akan baca Satu ayat Suatu hari Yang tidak berguna Harta benda Dan anak-anak Melainkan Mereka yang datang Kepada Allah Dengan hati Yang selamat Sejahtera Maknanya Di padang Mahsyar nanti Siapa yang selamat Berjumpa dengan Allah Ta'ala Iaitu orang yang hati dia Selamat Sejahtera Apa makna Selamat Sejahtera Para ulama Tafsir Mengatakan bahawa Maksud Hati Yang selamat Sejahtera Ialah hati Yang bebas Daripada Dua benda Yang dalam hati dia Tak ada dua benda Apa dia Iaitu Hati dia Tidak ada syirik Dan hati dia Tidak ada nifak Maka mungkin Di kalangan kita kata Aku orang Islam Aku semayang hari-hari Aku pergi umrah Dah tiga empat kali Haji pun dah pergi dua kali Aku tidak syirik Kepada Allah Ta'ala Soalannya Betul ke Tidak syirik Adakah semata-mata Dengan kita solat Lima waktu Kita tidak syirik Kepada Allah Ta'ala Adakah semata-mata Kerana setiap tahun Kita berpuasa Bulan Ramadhan Adakah Dengan semata-mata Setiap kali datang Bulan Muharram Kita puasa sunat Termasuk hari Ashura Dan juga Tasua' Sembilan dan sepuluh Muharram Adakah itu jaminan Bahawa kita tidak syirik Kepada Allah Ta'ala Tuan dan sekalian Ada di kalangan Orang-orang Islam Walaupun dia semayang Walaupun dia puasa Tapi Dia melakukan Perbuatan yang Mempersekutukan Allah Ta'ala Nak bagi contoh Dekat Dekat Tuan-tuan sekalian Saya ni Peguam Civil Dan juga Peguam Syariah Jadi Biasalah Kadang-kadang Orang datang Jumpa saya Dengan pelbagai Masalah Antara yang Datang Jumpa saya Tuan-tuan sekalian Ialah orang yang Berpoligami Dan Poligami ni Nampak je seronok Tapi Dia pening kepala Tuan-tuan Pening kepala Siapa yang poligami Jangan terasa Pulau saya tak tahu Sebelumnya Tuan-tuan Siapa poligami Jangan terasa Nanti Tuan-tuan kata Ni mesti pengurusi Bisik kat Ustaz ni Seru cerita Pasal poligami Tak-tak-tak Saya tak kenal Siapa-siapa Tuan-tuan sekalian Ni kampung jambu ni pun Kali pertama Saya sampai Saya tak tahu Perujudnya kampung jambu Dekat Kelantan Walaupun saya duduk Bukit Marak Tuan-tuan Baik Sedang hadiri mu'minin Ada satu orang suami Dia datang Jumpa saya Dia kata Ustaz Saya ada dua Isteri Dia kata Biasa Dia kata Isteri pertama Isteri kedua Bergaduh Dia kata Kita sabar je lah Dia kata Ustaz Sabar je lah Tapi dia kata Saya geram Ustaz Satu kali Dia kata Saya heran Minta maaf lah Tuan-tuan Ini cerita orang tua Sikit Tak apa Ini cerita orang tua 30XX Tak apa Siapa yang bawah 30 Minta keluar dia kata kalau saya pergi rumah isteri muda dia kata apa ni Karen tak ada bukan Karen ni, Karen satu lagi tak ada dia kata, dia cerita kat saya lah dia pun heran lah sebab apa setiap kali pergi rumah isteri muda Karen tak ada, pergi rumah isteri muda Karen tak ada pergi rumah isteri tua, Karen tak ada dia pelik eh jadi dia kata, dia tanya orang orang kata cuba check, cuba check, cari ada dah benda pelik dalam rumah dia kata, dekat bumbung, kat siling ke bawah-bawah rumah ke bawah tilang, bawah bantal, dalam sarung bantal, dalam almari, dalam apa-apa cuba cari dia kata, kuk-kuk ada apa-apa kawan ni, dia ada orang nasihat lagu tu, suruh cari benda pelik-pelik cari tuan-tuan kalau cari benda pelik-pelik jumpa dah kat rumah banyak lah macam-macam, pelik-pelik yang kawan ni cari cari-cari tuan dan sekalian nak jadi cerita cari-cari nombor satunya dia jumpa bawah tilang dia dia jumpa bawah tilang dia seluar dalam dia bawah tilang dia satu dia tak tahu macam mana seluar dalam dia tu ada bawah tilang nombor dua dia kata dah balik rumah isteri tua isteri tua tua ni nak marah dekat dia dia pun nak makan nasi lapar isteri tua marah kat dia dia pun tinggal lagu tu jadi nak kawan ni nak makan lapar masak sendirilah nasi buka apa orang kata apa bekas beras tu dan nak cedok beras tu tengok-tengok cawan cawan nak cedok beras tu tak ada dia pun gagau lah dalam beras tu mana cawan tu tak tengok ada benda dalam beras dia pun tarik tak tengok surah dalam dia tu rupa-rupanya isteri tua dia ni duk amal ilmu duk buat ilmu dekat si suami ni haa tuan-tuan ni siapa yang kahwin dua saya nak minta dia bilang surah dalam dia kalau ada 10 lai kena kira 10 lai tu kat mana ada dekat si Dayan ada berapa lai dekat almari ada berapa lai masalah tuan-tuan kalau saya tanya soalan ni dekat tuan-tuan saya tanya soalan ni mudah je tuan-tuan orang tu semayang dia puasa macam biasa dia pergi umrah dia bayar zakat sedekah dan sebagainya tapi dia buat amalan ni nak tanya tuan-tuan amalan ni syirik ke tidak syirik syirik kamu tak payah cerita bahawa kamu semayang kamu kiamul lail kamu baca Quran kamu kuasa bulan Ramadan kamu bayar zakat kamu sedekah bagi 10 ribu kat mak tafiz dan sebagainya tapi kamu melakukan perbuatan yang boleh membatalkan syahadah habis semua amalan tak kira kamu suami ataupun kamu isteri kamu seorang anak apa sahaja yang kamu lakukan itu membatalkan syahadah na'udzubillah min zarik seperti itu kita orang Islam tuan-tuan dan selian antara benda pertama yang kita diajar antaranya ialah kalimah syahadah la ilaha illallah ataupun ashadu la ilaha illallah lepas tu muhammadu rasulullah kan ataupun wa ashadu anna muhammadu rasulullah bukan ucapan semata-mata tapi tuan-tuan mesti menghayati ucapan itu dia tak boleh hanya ucapan kita kata aku dah ucap kalimah syahadah aku jadi orang Islam tidak bukan macam tu kalau tuan-tuan google nama saya tuan-tuan google nama saya tuan-tuan akan jumpa satu kes yang saya kendalikan yang pernah heboh satu masa dulu dalam negara kita konon-kononnya itu dianggap sebagai kes murtad bising terutamanya di Pulau Pinang ada orang sebar macam-macam gambar kata ni lawyer murtad dan sebagainya lawyer bela orang murtad dan sebagainya tapi kes itu sebenarnya bukan kes murtad kes itu ialah kes satu orang Cina bukan Islam yang memeluk Islam tapi tidak beramal dengan Islam bila kes itu datang kepada saya saya interview Cina itu saya dapati proses dia masuk Islam itu tidak sah tidak sempurna sebab apa tuan-tuan? sebab para ulama' telah pembahaskan semata-mata mengucap kalimah syahadah itu bukan jaminan bahawa kamu otomatik menjadi orang Islam tidak kita mengucap kalimah syahadah ni dia ada syarat-syarat dia termasuk atas dik bilqalbi betul tak? kita membenarkan dengan hati termasuk apa dia? al-amal biljawarih beramal dengan anggota badan kita jadi yang Cina ni dia masuk Islam tapi bila dia balik rumah dia dia masih sembah kuongyi tau kuongyi dia masih sembah tokong kalau dia benar-benar masuk Islam once dia mengucap kalimah syahadah dia akan tinggalkan semua berhala dia maka bila saya hujah saya buat submission di mahkamah syariah di mahkamah tinggi syariah termasuk di mahkamah rayuan syariah panel rayuan hakim tiga orang yang duduk di depan tiga orang tuan-tuan sekalian bersetuju dengan hujah saya bahawa perempuan Cina itu tidak pernah memerlukan Islam kerana kalimah syahadah dia tidak sah adakah benda ni hanya berlaku kepada dia? tidak dia juga berlaku kepada kita kalau kita orang Melayu kita orang Islam tapi kita mengucap syahadah tidak beramal dengan syahadah berkenaan amalan kita adalah amalan yang bercampur dengan syirik kepada Allah Ta'ala dia akan menyebabkan terkeluarnya orang tu daripada golongan umat Muhammad SAW sebab tu kita kita tuan-tuan sekalian benda pertama bila kita jadi orang Islam pastikan kita ni betul-betul orang Islam betul-betul orang Islam jangan dikata kita Islam tapi amalan kita sebenarnya syirik kepada Allah SWT sedang hadiri mu'minin ada satu hadith yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian hadith ni hadith Bukhari dan juga dirikatkan oleh ulama-ulama hadith yang lain iaitu Nabi SAW bersabda hadith Bukhari maknanya hadith sahih Nabi kata apa tuan-tuan Nabi kata ajib Allah Allah Ta'ala kalau bahasa mudah kita Allah Ta'ala heran Allah Ta'ala hairan hairan apa dia sebab apa Allah Ta'ala hairan Allah Ta'ala hairan min qawmin pasal satu jenis manusia satu kelompok manusia yang masuk ke syurga dalam keadaan dia diikat dengan rantai diberlenggu dengan rantai ini hadith Bukhari kalau kita tengok hadith Imam Ahmad lebih kurang sama lebih kurang iaitu sungguh sesungguhnya Allah Ta'ala hairan Allah hairan dengan orang-orang yang diheret orang-orang yang diheret untuk masuk ke syurga dengan menggunakan rantai Allah hairan ada orang nak masuk syurga kena heret tuan-tuan sebelum kita ulas apa pendapat ulama' tentang hadith ni senang nak faham macam ni tuan-tuan senang nak faham dalam rumah tangga kita ada tak masa di mana kita ada masalah dengan anak-anak ada lah ada kan kita nak suruh anak kita ni jadi elok tapi nak suruh jadi elok tu kita kena paksa dia contoh mudah apa ada nak bagi dia makan nasi anak kita umur setahun dua tahun duk tengah nakal tu duk tengah berlari duk tengah merangkak tu senang nak bagi makan nasi kalau anak lima orang lima perangai betul tak kan anak tu semua elok lah ke makan nasi dia pun makan macam tu lah anak kita tak kan kalau lima orang lima-lima tu pening kepala kan suami baru balik kerja siapa yang jadi doktor dah pening dekat klinik ke hospital balik-balik rumah yang isteri ni duduk berperang dengan anak tak mahu makan nasi ini biasa lah dia punya mulut dia macam Kalashnikov machine gun tak 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 makan nasi ni kau dah makan nasi nanti sakit apa semua dia punya bising tu yang suami baru balik suami dah pening dekat pejabat tiba-tiba dekat rumah pening dengan bini pulak duduk berperang dengan anak kan ayah kata apa dah sudahlah dia tak memakan ikut dia ayah dia lagu tu kan yang mak ni nak suruh anak makan tu dia paksa anak tu suruh makan macam tak sedangkan itu kebaikan untuk anak tapi kita sebagai ibu dan ayah kita mesti paksa anak kita untuk mendatangkan kebaikan kepada dia sama juga anak tak mau baca buku anak tak tak mau buat homework kita sebagai ibu dan ayah terpaksa tunggu anak kita nak pastikan dia betul-betul baca buku kadang-kadang anak dia pandai dia buat buku dia kan buku dia nampak macam baca buku tapi kat tengah-tengah dia bubuh komik dia bubuh buku lain dia bubuh manggalah dia bubuh buku apa gila-gila zaman saya dulu geli hatilah kat luar ni biology kan dia ingat kita tak tahu sebab kita dulu buat perangan gitu juga kita dulu pening tuan-tuan tambah-tambah ayah pula memang sibuk tuan-tuan sekalian kan maklah aduk tunggu haa tu kita nak faham hadis ni tuan-tuan kita suruh dia buat homework suruh dia baca buku untuk kebaikan dia tapi dia tak menyebabkan menyebabkan kita terpaksa paksa dia untuk membolehkan dia menjadi orang yang terpelajar orang yang highly educated kan orang yang patut kepada Allah suruh semayang tu berperang tuan-tuan kena watan kena marah dan sebagainya yang buat nasihat tu tak baik cerita lah cerita eluk-eluk tak baik cerita yang berperang tu macam-macam nak suruh dia dekat dengan Allah Maka dalam hadis ni sedang hadirin mu'minin Allah Nabi kita Muhammad s.a.w. kata Allah ta'ala heran masuk syurga pun masuk dalam keadaan kena ikat dengan rantai kena heret dengan rantai maknanya kena paksa untuk masuk dalam syurga sepatutnya kita semua berlumba-lumba tak payah kena paksa baik kita tengok Imam Ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala Ibn Hajar ni dalam dalam kes ni ialah Imam Ibn Hajar Al-Asfalani iaitu penyusun kitab Fathul Bari Syarah bagi Sahih Bukhari dia kata apa dia kata yang dikatakan Al-Salasil Al-Murag dia kata maksud ataupun definasi Al-Salasil dia kata Fi'a'naqihim dia kata pada tengkuk dia maksud dia ialah mereka tu terikat dengan kehidupan dunia mereka tu terikat dengan kehidupan dunia dia kata tidak ada penghalang untuk memahaminya dengan makna hakikat sedangkan maksud daripada mereka masuk ke syurga iaitu mereka sebelumnya berada dalam berlenggu rantai dia kata maksudnya macam ni dia kata mereka ni dia kata